Tipis banget ya, beefnya sebetulnya beef mentah, tapi kemudian diproses ya dengan sedikit garam gitu ya, terus diiris tipis banget, lalu di atas ini dengan rupola. Jembatan ini dibangun di atas sungai Arno di Italia. Ya, pemandangan dari jembatan ini gak mungkin anda lupakan loh pemirsa. Hmm, kita ikut pabon dan jalan-jalan di kawasan ini yuk. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, nama restorannya Il David. Karena apa? Karena ini tempatnya di Piazza della Signoria, karena disitu juga ada patungnya David kan. Nah, yang saya pesan ini adalah Carpaccio. Carpaccio itu sebagai antipasti ya hidangan pembuka, itu dari irisan-irisan beef. Tipis banget ya, beefnya sebetulnya beef mentah, tapi kemudian diproses ya dengan sedikit garam gitu ya. Terus diiris tipis banget, lalu di atas ini dengan rupola atau arugula. Terus yang putih-putih ini adalah parmesan cheese, itu parmigiano, itu keju dari Parma. Nah, kita sudah beberapa kali di Itali ini makan itu dengan sayur atau salad yang namanya arugula atau rupola. Ada pahit-pahitnya, semriwing itu. Nah, tapi kita harus makannya dari satu. Ada beefnya, beef Carpaccio dengan rupola, dengan keju, jadi satu. Molto, molto buono. Orang Itali juga biasanya menghidangkan itu dengan jeruk ya, jeruk lemon ya. Itu kalau kita mau, kita boleh juga. Jadi ada tendangan rasa asimnya gitu ya. Terutama di daun arugulanya itu, daun rupolanya.